Jadi awalnya si ayah kayu ini sedang membuat mainan baling-baling dari kayu guys Mainannya pun udah jadi, dia pun langsung bergegas memberikan mainan itu kepada anaknya Si anak pun seneng banget tuh, tapi bukannya buat main, baling-baling kayu itu malah dimakan tuh guys Ya karena memang si bocit ini tercipta menjadi tungku, jadi dia harus makan kayu deh Hari berganti si anak tungku ini mulai tumbuh besar Setiap harinya si anak tungku memakan semua perabotan di rumahnya Sampai diding rumahnya pun juga ikut dimakan guys Karena ulah anaknya itu si ayah harus menambal rumahnya Karena setiap hari habis dimakan anak tungku itu Suatu ketika ada hujan badai melanda Ayah mencari-cari anaknya dan naas si anak sudah terdiam kaku Karena api tungku dalam tubuhnya ternyata sudah padam terkena air Si ayah pun mencoba meniup tungku anaknya Tapi sayang usaha itu gagal karena si anak sudah meninggal Si ayah pun sedih banget Terima kasih telah menonton